Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAK-MNI menularkan semangat nasionalisme kepada generasi muda dalam diskusi bedah buku dari Tuban ke Lisabon di Jakarta. Diharapkan generasi muda mampu menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, teknologi maupun bisnis. Duta Besar Indonesia untuk Portugal tahun 2000 hingga 2004 hari-hari Yono menggelar diskusi bedah buku dari Tuban ke Lisabon di Jakarta. Diskus ini membahas konteks global dewasa ini serta tantangan globalisasi yang dihadapi Indonesia khususnya masalah terorisme, perdagangan narkoba, dan sengketa perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga lain. Turut hadir dalam acara ini para alumni dan presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PA-GMNI. Theo Sambuaga, Ketua Dewan Pakar PA-GMNI turut menularkan semangat nasionalisme kepada generasi muda untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, teknologi maupun bisnis. Inti yang kita peroleh di sini adalah menyangkut adalah satu nilai-nilai dan relevansi dari pengalaman dari dubes hari-hari Yono ini, relevansi ini dan pengalaman terhadap konteks global dewasa ini dan tangan-tantangan konteks globalisasi dan tantangan yang dihadapi Indonesia. khususnya dalam rangka itu terorisme, perdagangan narkoba, sengketa perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Karena dubes hari Yono ini, beliau ini karirnya di KEMBLU itu selama ini adalah bergulat di hukum internasional, perjanjian internasional. Termasuk sangat berpengalaman dalam soal kasus Sipadan Ligitan, kemudian Timor waktu lepas dari Indonesia. Khususnya dari komunitas ini, komunitas alumni GMNI kan, ini adalah terkenal dengan semangat perjuangannya, pemikir-pejuang, pejuang-pemikir. Jadi dia yang ingin menularkan ke generasi muda, supaya semangat ini tetap dikuatkan. Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan idealisme generasi muda, khususnya semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme.